Ribuan pelayat menghadiri upacara pemakaman korban serangan roket di dataran tinggi Golan, Majdal Shams, minggu waktu setempat. Setidaknya 12 anak dan remaja tewas akibat serangan Sabtu di sebuah lapangan sepak bola di Majdal Shams. Kondisi ini terjadi di tengah panasnya baku tembak tentara Israel dan milisi Lebanon, Hezbollah. Israel menunjuk kelompok itu bertanggung jawab meski Hezbollah membantahnya. Seperti diketahui, roket Hezbollah itu menghantam sebuah lapangan sepak bola di kota Druze, Majdal Shams, dataran tinggi Golan. Dikutip dari The Times of Israel, pemakaman 10 anak-anak itu dilakukan pada minggu 28 Juli 2024. Rupanya, dalam pemakaman itu, sejumlah menteri pemerintahan Israel turut hadir. Namun, kehadiran mereka justru disambut teriakan dan cacian dari para pelayat. Diketahui, menteri yang hadir adalah Menteri Perumahan Nir Barkat, Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup Idit Silman, dan Menteri Keuangan Sayap Kanan Bezalel Smotric. Terdengar, salah seorang pelayat menumpahkan amarahnya pada para menteri Israel yang hadir. Saat Smotric berusaha menangkan kerumunan massa, ia justru diteriaki. Ia bahkan disebut pembunuh yang menewaskan rakyatnya sendiri. Berbagai umpatan juga ditujukan pada Smotric saat menghadiri pemakaman korban serangan di Majdal Shams itu. Kamu pembunuh? Anda membunuh rakyat Anda. Para pelayat itu bahkan menyebut, para menteri hanya hadir untuk mengambil foto saja. Menteri Perumahan Terima kasih telah menonton!